Seorang penjual cilok yang viral lantaran mengenakan jas saat berjualan kini bisa berbincang bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf. Sandiaga Salahuddin Uno, pada Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021, ia mendapat panggilan dengan pakaian ala pejabat yakni memakai jas lengkap, dasi, songkok dan sepatu pantofel. Selama berjualan menggunakan jas dan pakaian yang rapi, ia menganku pendapatan dari hasil berjualan cilok melonjak naik. Sandiaga dalam video call tersebut sangat mengapresiasi upaya Lutfi, sang penjual cilok berjas. Perbincangan melalui video call tersebut berlangsung pada Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2021, sekira pukul 17 waktu setempat. Melalui panggilan video tersebut, terdengar Sandiaga Uno menanyakan asal-usul dan ide jualan mengenakan jas ala pejabat. Lutfi dengan senang hati menjelaskan ide berjualan menggunakan jas itu. Ia mengaku ide datang dari kakaknya yang merintis usaha salon kecantikan. Jika saya pasang iklan di cilok pejabat saja boleh ya? Boleh Pak, boleh. Semoga nanti di pendapatannya tambah meningkat, amin. Amin, amin. Pak, boleh saya bertanya Pak? Boleh, boleh. Dengan usaha UMKM seperti saya ini, Pak, yang kecil, bagaimana caranya untuk meningkatkan, menumbuhkan UMKM di daerah-daerah tertentu, Pak? Semoga saja dengan usaha ini mungkin ada sedikit bantuan atau keringinan tangan dari pemerintah, Pak. Sudah terima bantuan, Pak, selama ini cilok pejabat. Terima kasih, Pak. Saya pribadi, Pak, sangat bahagia, Pak, sangat senang, sangat terharu. Bisa langsung berkomunikasi dengan Menteri Pariwisata. Terima kasih. Nanti kita berikan bantuan pelatihan. Terima kasih, Pak. Nanti kita akan di program namanya bergerak. Yaitu program kita untuk menai gerai kuliner dari cilok pejabat. Semoga ke depan lebih bagus gerainya. Yang kedua, programnya namanya bedakan. Sehingga nanti kemasannya, ciloknya akan lebih baik ke depan dan bisa untuk dikirim melalui paket-paket online. Terakhir, kita ada bantuan permodalan juga nanti melalui program bantuan insentif pemerintah. Ini nanti mudah-mudahan bisa kita koordinasikan. Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bankapos.com. Simak juga video lainnya di Youtube Facebook dan Instagram bankapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.